Meski saat ini volume kendaraan di gerbang tol keramasan melandai sejak puncak arus balik lebaran pada 25 April kemarin, namun diprediksi akan terjadi puncak arus balik kedua pada Sabtu 29 April hingga Senin. Hal itu menyusul arahan Presiden Joko Widodo yang mengimbau ASN untuk menunda acara halal-bihalal di lingkungan internal sampai 1 Mei 2023 dan agar mengurangi kemacetan saat arus balik lebaran. Diperkirakan volume kendaraan yang keluar masuk dari Palembang-Lampung dan sebaliknya melebihi saat puncak arus balik pertama yang mencapai 17.600 kendaraan per hari. Selain menyiapkan 5.000 kartu e-tol pada puncak arus balik, pengelola tol juga memberikan potongan tarif tol yang berlaku sampai 29 April. Untuk arus balik sudah terjadi di tanggal 25 ya dengan lalin sebanyak 17.600 kendaraan. Dan dengan adanya ajakan tunda balik untuk ASN dan TNI Polri dari Presiden Rih Bapak Joko Widodo, untuk saat ini sudah mulai landai dan di tanggal 27 di angka 13.600. Nah kami prediksi lagi bahwa akan ada arus balik ya, arus balik yang kedua itu mungkin di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Sebanyak tujuh gardu disiapkan dan delapan unit layanan top up saldo disediakan mengantisipasi antrian di gerbang tol. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan